Bilang ya sama Marisa kata-kata gitu, apa ya dia bilang ya, aku tuh siap ngelambang di aparan gitu. Parah. Aduh, tapi sempat ada yang ini gak, ada fans yang sampai datang ke rumah gitu. Ada. Ada. Luar biasa lo. Pindah itu bener. Kalau tek rekamannya tuh satu hari sih. Satu hari. Kalau misalnya syutingnya tuh tiga hari. Untuk video klipnya. Tiga hari. Tiga hari sama main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malem. Buat yang sekarang lagi pantengin YouTube-nya Naga Suara FM Radio teman. Hari ini spesial banget kalau misalkan udah ada Nui Ayabi ya. Berarti ada sesuatu yang baru yang ada di Naga Suara Ace. Kira-kira lah yang barunya apa ya. Tapi sebelumnya ini buat teman radio yang sekarang lagi nonton. Terus kepotong atau pengen ngedengerin di Spotify juga ada. Dicari aja. Naga Suara FM Radio teman. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe. Jadi biar tau nih kalau misalkan ada update-an terbaru dari Naga Suara FM Radio teman. Kebetulan hari ini ini casual banget. Pasti gue akan terlihat besar di sana. Karena efek baju ya wab. Makasih loh ini yang udah endorse. Udah lama banget padahal. Yaudah kalau begitu kita bakalan ngobrol seru-seruan sama satu cewek cantik. Ini terbilangnya baru lah ya di dunia musik. Tapi kalau di dunia entertainment kayaknya dia juga gak baru-baru amat. Karena menekuni bidang pertama bukan tarik suara tapi permodelan langsung aja. Ini dia Marisa Putri. Hai. Tolong tepuk tangan tolong. Halo. Halo apa kabar? Baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi buat yang gak tau nih ya Marisa Putri ini. Dulu sempet gabung di Rockets Label. Nih ya di Rockets Label kan? Eh Naga Suara apa Rockets Label? Naga Suara. Oh oke di Naga Suara. Jadi buat yang mungkin belum tau. Gue yakin sih pasti banyak yang belum tau ya. Nah makanya kita kasih tau nih Marisa Putri ini adalah salah satu talent. Yang ada di Naga Suara label. Terus udah pernah ngeluarin single. Dulu itu apa judulnya? Terlanjur kaya. Terlanjur kaya. Pengen di pause dulu terus pengen lihat dulu Marisa Putri kayak gimana? Boleh. Cek aja di Youtubenya Naga Suara ya. Naga Suara official. Itu Marisa Putri terlanjur kaya. Nah abis itu balik lagi deh kesini. Oke Marisa Putri. Ini karena ini adalah bukan apa ya. Bukan pertemuan pertama. Kita sebelumnya udah pernah ketemu ya. Udah pernah promo bareng juga. Tapi ini buat temen radio yang sekarang lagi nonton. Dan juga lagi ngedengerin di Spotify. Dan juga di digital streaming yang lain. Kasih tau dong Marisa Putri ini siapa sih? Dari mana sih? Terus juga apa sih yang harus kita tau dari Marisa Putri? Silahkan. Marisa. Maksudnya asal. Iya. Ceritain aja siapa Marisa Putri tuh? Marisa itu keturunan dari Malaysia. Tapi campuran Jawa Sunda gitu. Oh Malaysia. Terus kalo aku tuh pertamanya tuh di bidang model. Terus karena hobinya nyanyi. Ya udah gitu kan. Akhirnya mencoba masuk dapur rekaman di Nagasuara. Ya udah akhirnya. Temu Pak Arayu. Oke. Terus pokal. Ya udah masuk gitu. Ya. Sebelum-sebelumnya sih. Masih brand ambassador gitu gitu. Gak nyangka juga bisa jadi penyanyi gitu. Apalagi di label yang besar itu Nagasuara lah gitu. Hmm gitu. Jadi aslinya itu tapi tinggalnya di sini ya? Di Jakarta? Tinggalnya di Jakarta. Tinggalnya di Jakarta. Asli dari? Aku Malaysia. Oh asli dari Malaysia. Tapi di Indonesia sih udah lama gitu. Oh Indonesia udah lama. Oh baiklah. Cuman pulang pergi gitu. Oh pulang pergi masih? Kalo gak Covid ya. Oh berhubung Covid ya. Terakhir kapan ke Malaysia? Tahun lalu. Waktu sebelum Covid. Oh iya sih. 2020 ya. Itu pas ulang tahun ya. Ulang tahun di bulan 1. Sebelum ulang tahun sih. Aku kesana. Begitu. Emang ulang tahunnya kapan sih Ma Risa? Bulan 1. Januari. Januari. Tanggal? Tanggal 6. Tak. Januari tanggal 6. Iya. Umur berapa sekarang umur-umur? Umurnya 25. Masih 25 cuy. Masih muda sekali ya kan. Belum berkeluarga dong? Belum. Belum. Tapi udah ada calon? Belum. Masih fokus. Boleh silahkan yang mau. Mungkin ya ada yang sama-sama single. Umurnya juga gak jauh. Langsung aja DM. Marisa Putri. Marisa Putri. Tapi nih kok. Ini kita sebelum ngomongin soal perjalanan seorang Marisa Putri ke dunia musik. Ini kalo boleh tau nih katanya sih model ya. Maksudnya justru bidang yang sebelumnya itu adalah bidang modeling. Bener gak sih? Model. Cuman aku juga ikut kalo dulu tuh kayak pesta-pesta nikah ya di kampung gitu. Apa tuh ngapain Tuj? Biduan gitu ya. Oh biduan. Kampungnya dimana kamponannya? Engga bukan. Dulu kan tinggalnya sempet di Jogja. Oh di Jogja. Di Medan juga pernah gitu kan. Di Medan. Banyak ya? Bukan. Pindah-pindah. Tapi di Malaysia juga ada tempat dong? Ada. Di mana tuh di Malaysia nya? Aku di Pahang. Oh di Pahang. Kuantan. Pahang wali kali ya? Pahang. Kuantan. Oh oke. Berarti dari Malaysia pindah ke Jogja. Jogja Medan. Atau gimana? Kalo di Jogja itu tempat keluarga. Oh tempat keluarga. Kalo mamaku kan nikah lagi tuh kan. Papa kan udah gak ada gitu. Udah tinggal. Terus dapet Medan. Tinggalnya di situ gitu. Oh jadi akhirnya tinggal di Medan. Di Medan. Cuman sering ke Jakarta juga ngeliatin aku. Oh di Jakarta berarti udah berapa lama? Aku di Jakarta baru 4 tahun. Masih baru. Lamanya di Medan apa Jogja? Di Malaysia. Oh ya ampun ribet ya Wak. Jadi pindah-pindah gitu. Biar ganti suasana. Oh gitu. Jadi kita jelasin dulu ya Nia. Kalo di Malaysia aku tuh ada usaha. Oh di Malaysia ada usaha. Jadi sering liatin butik gitu. Butik di sana. Ya ampun. Ternyata seorang Marisa Putri ini pengusaha. Oh wanita karir ya. Ya. Entertainer ya. Oke ini karena mungkin pada bingung ya. Jadi tinggal lama itu di Malaysia. Di Malaysia. Jadi pulang kadang liatin mama ke Medan. Kan di Malaysia Medan tuh cuma setengah jam. Ah baik. Jadi kangen balik ke Medan pulang lagi ke Malaysia. Karena kan butiknya di sana gitu. Oh gitu oke. Oke kita akan itu dulu ya. Kita akan apa ya. Menapaktilasi ya. Jadi pas waktu kecil tinggal di? Di Malaysia. Malaysia. Oke. Ke Jogja itu umur? Ke Jogja itu waktu SMP. SMP di Jogja. Tapi udah lama banget gitu ya. Iya maksudnya pas SMP di Jogja. Terus SMA nya di Jogja juga? Enggak SMA nya tuh di Medan. Di Medan. Kuliahnya di Malaysia. Jadi. Banyak ya lah ya. Oh karena memang almarhum papa di Malaysia. Di Malaysia bapakku. Oke oke baiklah. Sampai akhirnya memutuskan untuk 4 tahun tinggal di Jakarta. Di Jakarta tinggal sama siapa? Di Jakarta ada keluarga sih. Oh udah keluarga juga. Semang lebih memilih tinggal sendiri kayaknya. Ah mendiri banget ibu ini ya. Iya. Luar biasa loh. Hah? Luar biasa loh. Udah dari kecil didiknya begitu. Emang didikan orang tua seorang Marisa Putri ini kayak gimana sih? Aduh pahit banget sih. Kalau dulu sih dari aku kelas SD tuh aku udah cari duit sendiri gitu. Oh gitu. Jadi kalau sekarang untuk kayak cari uang tuh udah biasa lah gitu. Kalau misalnya perempuan kan ibaratnya masih mengharapkan orang tua gitu kan. Ngapain dulu masih kecil ngapain? Ya dulu sekolah aku kan selalu juara gitu kan. Luar biasa luar biasa. Jadi tugas-tugas temen sekolah itu aku yang ngerjain gitu. Terus dapet duit gitu kan. Asli? Dikumpulin. Asli? Asli. Selalu juara satu gitu kan. Sampai dapet beasiswa lah. Iya orang-orang yang sekarang lagi nonton dan juga lagi ngedegaran pasti gak tau deh. Kalau Marisa Putri ini punya banyak prestasi. Oh wow. Walaupun ibaratnya gimana ya? Kan aku memilih tinggal sama orang tua perempuan kan. Orang tua perempuan sih orang biasa aja gitu kan. Cuman kalau papa aku kan ya orang lumayan lah. Cuman aku tuh orangnya gak mau kalau misalnya kayak gimana sih? Mengharapkan. Mengharapkan uang orang tua. Oke oke oke. Dari kecil dulu aku tuh emang udah biasa hidup ya susah lah ya gitu kan. Wow. Sampai hingga sampai saat ini gitu. Makanya lagu terlanjur kaya itu sebenarnya ada artinya sih gitu. Oh baiklah nanti kita akan ngobrolin sedikit soal lagu terlanjur kaya. Tapi ini menarik nih ya temen radio ya. Karena perjuangan seorang Marisa ternyata tidak semudah itu. Dari dulu udah cari uang sendiri. Kerjain. Tugas, sekolah. Justru cari uangnya itu bukan dari berdagang ya. Bukan dari jualan tapi. Berdagang juga. Oh dagang juga. Iya. Dulu sempat jual produk kaya kopi-kopi gingseng gitu juga udah pernah. Luar biasa. Wah ini yang orang-orang gak tau. Perjuangan musisi-musisi yang ada di naga suara ya. Jadi jangan pernah menjudge seseorang. Menjudgenya tuh sekarang ya gitu. Tapi perjuangan mereka dulu yang akhirnya ya terbilang sukses lah ya. Iya. Untuk sekarang ya. Oke. Berarti kan SD, pas kecil di Malaysia, Jogja, Medan. Kuliah dimana kuliah? Kuliahnya di Malaysia. Kuliah di Malaysia dimana tuh? Di Universitas Pahang. Universitas Pahang. Siapa tau kan ya. Cuman aku disitu kan udah semester 6. Karena disitu keuangan juga kan aku cari uang sendiri tuh. Memang mandiri lah ya. Gak minta ke orang tua terus aku fokusnya ke kerja. Akhirnya aku berhenti di semester 6. Oh wow. Ya udah akhirnya pas terus ditanya sama orang tua. Terus kamu maunya gimana? Katanya gitu. Aku pengen ke Jakarta deh gitu kan. Lu ngapain ke Jakarta gitu kan. Sementara kan Jakarta itu kan ibu kota gitu kan. Susah lah gitu. Banyak orang yang ibadanya gak berhasil atau apa jadi gembel gitu kan. Terus aku bilang ya kalau aku sih yakin gitu kan. Karena kita sama orang pernah baik pasti ada aja jalannya gitu. Ya betul. Orang yang menolong lah gitu kan. Ya udah akhirnya aku pergi ke Jakarta. Itu cuman modal uang 5 juta loh. Gitu kan. Dulu masih ngekos itu ngekos terus aku kerja. Akhirnya ketemu sama temen yang pernah aku tolong. Dia promosiin ke aku ke model. Udah akhirnya naik 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 naik. Nah udah naik disitu terus aku buat coveran tuh. Coveran lagu kan. Karena Susayang terus sama lagunya Anji. Terus dibilang temen kenapa lu gak masuk penyanyi aja. Katanya gitu ke Nagasuara gitu kan. Ada beberapa label sih yang tawarin. Cuman aku sih pengennya ke Nagasuara gitu kan. Karena kemarin tuh gak ada yang kenal. Terus ada satu temen yang ibadanya bisa lah ke jalur ini gitu kan. Ke Nagasuara. Udah aku cobain lah gitu mana tau hoki nih kan. Yaudah akhirnya ketemu Pak Rayu tes vocal oke. Luar biasa. Gitu. Bayar gak masuk ke Nagasuara? Enggak gak bayar ya. Si ini adalah orang kesekian yang bilang kalau ke Nagasuara itu gak bayar ya. Gak diminta apapun. Gak diminta apapun. Emang emang bakat sih gitu. Iya makanya sekali lagi nih buat temen-temen yang mungkin punya bakat bisa nyanyi. Terus juga memang faktor lucknya oke. Terus pengen masuk ke label. Kalau di Nagasuara sih ini di Nagasuara ya. Kita sih no money ya. Maksudnya gak ada budget untuk kayak masuk ke si label ini gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang memang akhirnya nyuruh kita buat ngeluarin budget itu sih di luar. Di luar. Di luar. Iya. Tadi gitu. Betul itu mah di luar kita gitu. Karena memang Bapak Rahayu sendiri juga memang sudah menekankan kalau masuk Nagasuara itu ya. Lu harus punya bakat. Lu harus punya skill. Lu harus bisa nyanyi. Begitu ya. Oke Marisa tadi kan kita udah bercerita nih. Marisa sendiri udah bercerita kalau ternyata ada temen yang nawarin dan akhirnya bisa masuk ke labelnya Nagasuara. Emang si bakat nyanyi ini udah ada dari kecil atau seiring dengan berjalannya waktu aja. Tadi kan modeling juga lagi. Dari kecil emang suka nyanyi. Cuman kan karena tadinya model terus ya udahlah sekalian aja gitu kan. Mana tahu gitu kan hoki aku. Cita-citanya tuh jadi. Ternyata dua-duanya gitu ya kan. Rupanya masuk. Luar biasa pengen banget deh. Dulu model ditekuni dari umur berapa? Aku dari kecil. Dulu apa ya. Dulu aku tuh beren ambasadornya bedak baby. Tapi gak selalu disebut lah ya. Bedak baby tapi bedak babynya masih ada nih sampe sekarang? Ya udah enggak lah udah 4 tahun. Oh udah enggak. Maksudnya untuk si produknya sendiri masih ada enggak? Produk aku. Enggak produksi babynya? Masih. Oh masih ada apa tuh? Ya gak apa-apa disebutin aja gak apa-apa. Kenapa emang? Apa dulu? Budak Johnson. Oh luar biasa. Emang udah nebak sih. Emang udah nebak ya. Oh Johnson & Johnson. Iya. Dulu pas waktu kecil. Iya dulu. Ih luar biasa. Enggak nyangka. Udah kecil dulu itu iseng-iseng aja orang tua tuh akhirnya masuk. Eh iseng-iseng tapi berhadiah tuh. Iya dapet duit lagi. Marah. Wah bener-bener gak nyangka deh ya temen radio ya. Oke perjalanan karir dari model iklan berarti itu ya? Iya iklan. Sampai sekarang pun masih ada iklan juga. Ah oke. Si profesi model ini ternyata masih ditekuni. Masih. Kan suka ada tuh misalkan artis yang karena udah jadi penyanyi ah modelnya enggak deh gitu. Kalau seorang Marisa Putri. Kalau aku sih ya ada aja diambil aja selagi waktunya enggak mengganggu kan gitu. Iya bener selagi waktunya pas ya. Ambil aja gitu. Oke tapi lebih sorry motong lebih pede menyanyi atau modeling? Ya dua-dua sih. Enggak bisa harus satu pilih satu. Modeling lebih enak atau nyanyi yang lebih enak? Gimana ya Su? Harus pilih satu. Harus pilih satu. Oh mungkin gini modeling duitnya lebih banyak Wak? Enggak. Oh enggak ya? Enggak juga. Tama aja tergantung kalau misalnya ada job nyanyi ya nyanyi. Kalau model ya model gitu. Lebih suka mana? Aduh. Enggak apa sih dijawab. Enggak apa. Iya dong. Ayo. Lebih suka mana nih? Lebih suka modeling atau lebih suka nyanyi? Karena aku suka penyanyi ya lebih suka nyanyi lah gitu kan. Oke baiklah. Kalau misalkan ditanya soalnya. Nyi nih dulu pernah enggak ada satu lagu yang sampai sekarang keinget. Terus lagu itu kayak apa ya jadi memori penting buat Marisa Putri. Ada enggak? Apa ya? Mungkin jadi lagu pertama pas nyanyi depan umum enggak atau gimana. Ada enggak? Yang tadi disebutin mungkin? Tadi apa? Anji? Sama apa tadi? Sama Karena Susayang. Karena Susayang? Coba pengen denger dikit aja. Lagu Anji kali ya? Boleh. Atau yang mana nih? Terserah, terserah. Lagu-lagu Anji keren-keren kok ya? Lagunya Karena Susayang aja ya? Iya. Dia rubah. Tendang berarti itu pop ya. Iya oke oke. Coba Karena Susayang. Biasa secinta satu sepintah Yang terlalu menekan rasa Karena salah usah subilang kita Dia mulai ketawa padahal lagi asik-asik denger gitu ya gak apa-apa. Yeah. Marisa Putri ternyata bisa nyanyi ya. Oke. Berarti kita langsung ngebahas soal karir bermusik ya. Pertama kali masuk Naga Suara tadi kan udah denger juga ya temen radio ya. Kalau ada yang dikenalin temen apa segala macem. Terus nih pas waktu Marisa ditawarin akan Kenaga Suara. Itu kayak gimana tuh rasanya? Ya rasanya senang gitu kan. Terus kayak bener gak sih gitu kan. Waduh gak nyangka gitu ya. Gak nyangka gitu ya. Senang banget lah gitu kan sampai gak bisa tidur ya. Asli. 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 Sampai itu kemarin. Ya maksudnya kan ibaratnya wah gila. Ini satu proses lah gitu kan. Ibaratnya sampai undang anak yatim juga tuh ya. Syukuran. Ya maksudnya biar kedepannya lebih baik lagi gitu. Wah hebat loh. Tapi bener sih. Karena gak semua orang seberuntung kita ya. Karena emang untuk masuk kesini juga hoki-hokian. Betul. Ya itu tadi. Gak semuanya gitu. Betul-betul. Jadi sampai akhirnya ya itu. Masuk ke Naga Suara dengan pelayanan segala macem tahun 2020. 2020. 2020 menjadi langkah awal seorang Marisa Putri akhirnya mengeluarkan single. Single. Coba prosesnya dikasih tau dong sama teman Naga Suara. Kayak gimana nih. Dari awal mungkin kontrak sampai akhirnya rilis lagu. Dulu tuh sempet ini gak sempet promo ya. Coba ceritain dong sama teman Naga Suara nih. Waduh. Kalau zaman aku ngeluarin lagu ya. Waktu join di Naga Suara. Itu emang lagi zamannya Covid. Begitu tanda tangan kontrak. Itu kan. Aku bareng ada satu ya. Sini yang satu angkatan. Siapa tuh? Si Diana. Oh Diana Di. Satu angkatan kan. Sempet dia duluan tuh keluar. Lama pas dia keluar rilis udah. Giliran aku. Pas aku mau syuting. Syuting. Syuting dulu ya buat single. Itu pas langsung ditutup itu gak ada syuting lagi. Di Naga Suara. Langsung dong aku disitu bilang Pak Rayu. Mas Sici ya. Ngomong ke Pak Rayu. Kalau misalnya aku tuh udah DP-in semua gitu. Udah direncanain. Tempat-tempatnya semua udah diatur. Hari itu juga. Waktu belum. Apa namanya? Kalau ditutup itu apa sih namanya? Apa? Di lockdown? Lockdown. Sebelum lockdown aku langsung. Satu hari tuh. Di gas langsung selesai single lagunya. Nah. Promo juga enggak. Sampai satu tahun ini. Baru kemarin kan kita promo. Ya betul. Satu tahun kemudian. Karena ya. Satu tahunan lah ya. Ya betul. Satu tahun berlalu sampai akhirnya ya tetep. Kita harus promo. Karena pas waktu memang awal banget Corona. Jadi si media radio itu kan semua juga ditutup. Ada tutup. Tempat-tempat juga ditutup. Itu kebetulan banget pas Maret ya. Maret ya. Pas Maret udah langsung kayak. Wah. Tapi tidak menyerotkan semangat Marisa Putri dong. Ya aku tetep promosinya di media sosial. Betul. Dan ada juga yang by phone ya. Yang radio kan. By phone juga. Ya ada phone juga. Semangat. Nah makanya untuk single yang sekarang. Kita harus maksimalkan kembali. Semangat. Semangat. Oke. Untuk proses si pemilihan lagunya nih. Yang pas waktu terlanjur kaya. Itu kayak gimana nih Marisa. Prosesnya. Proses gimana tuh. Ya proses pembuatannya. Untuk lagu nih. Kan tadi ada videoclipnya juga. Apakah si lagu ini Marisa punya sendiri. Atau dikasih sama Mbak Parahayu. Atau gimana. Coba dikasih tau. Kalau lagu terlanjur kaya itu lagu aku sendiri. Jadi kemarin kan sempet ngomong sama Pak Rayu. Kira-kira lagu mana yang bagus kan. Terus Pak Rayu kasih saran yang ini. Terus akhirnya kepilih telanjur kaya. Akhirnya Pak Rayu setuju tuh lagunya aku dikeluarin. Terus proses pembuatan videonya tuh. Karena lagi jaman covid juga. Emang. Sebentar ya. Ya jadi sebentar ya. Jadi satu hari tuh harus selesai. Karena besoknya kan gak lama udah selesai. Langsung lockdown. Syukurnya waktu pas syuting itu belum lockdown. Emang udah covid sih. Udah covid ya. Di depok lah gitu lokasinya kan. Terus pesen baju itu hari. Emang itu semua. Mepet-mepet ya. Yang paling mepet gak apa-apa sih. Kalau ada yang ngarahin. Jadi itu emang semuanya ide aku. Wow. Jadi dari baju. Dancer. Konsep semuanya itu aku gitu. Wow. Jadi gitu. Pusing banget ya. Mau ngejar nepon ini, nepon itu. Jadi emang. Semuanya dari ide aku gitu. Dari konsep bajunya. Kita pake baju. Hengki Kawi larang gitu kan. Terus. Aku masih kesana gitu kan. Emang ribet banget deh. Satu hari tuh emang harus selesai. Udah. Akhirnya ya Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah ya. Bagus gitu kan. Oke. Tadi kan Marisha sempat ngomong nih. Pas di awal. Kalau ada cerita dibalik terlanjur kaya. Coba kasih tau dong sama temen radio. Apa sebenernya nyeritain apa sih? Ya ceritanya tadi ada sedikit kepribadian aku sendiri gitu kan. Ya seperti tadi gitu kan. Emang tadinya dari yang biasa menjadi luar biasa gitu kan. Itu juga ada pesan buat semua pendengar gitu kan. Apa tuh? Supaya kita semangat gitu kan. Semangat kalau misalnya kita itu mau kaya gitu kan. Ya harus berusaha gitu. Biarin aja orang ngomong uangnya dari mana ya? Uangnya dari mana ya? Yang penting kita itu sukses gitu kan. Ya kita kan kerja untuk siapa? Untuk diri sendiri kan. Bukan untuk orang lain gitu kan. Makan buat diri kita sendiri. Jadi ngapain gitu pusing dengan omongan orang gitu. Iya betul. Lagunya itu seperti itu. Nah itu. Yang penasaran sama lagunya bisa loh. Ada udah ada di digital platform karena udah setahun juga ya. Jadi udah pasti udah ada di iTunes, Spotify, Deezer, Langit Musik, Melon segala macam. Itu udah lengkap. Video klipnya ada di Naga Suara Official Marisa Putri. Terlanjur kaya. Betul ya. Tadi itu apa? Apa? Aturnya tuh di terlanjurnya tuh ada berapa tempat ya. Oh di video klipnya. Karena kan mau lockdown itu jadi di Halim ditutup. Tadinya aku tuh dapet endosan. Oh tadinya dapet endosan di sana. Mau ada yang pinjemin kayak soat pribadi gitu ya. Luar biasa lu, luar biasa lu. Tadinya sempur mau ditaruh itu kan. Ya udah dapetnya mobil Porsche gitu. Oh mobil Porsche akhirnya ya. Ini pada tanya tuh. Bener ya Marisa itu mobil kamu? Ah pinjem lah apa lah netizen kan. Ya gue tau aja namanya. Kita buat lagu ya kan. Bener banget ya. Apapun lah yang penting kan video klipnya. Video klip. Ini bakalan ditonton selamanya gitu ya kan. Ya harus bagus. Gak apa-apa. Anjing menggong-gong kapilah berlalu ya Wak. Lalu ya Wak. Secara sekarang kan banyak yang uangnya banyak dari mana. Hei. Gak kemana-mana kan bisa. Ada yang komen lagi. Itu rumahnya beneran gak sih? Sekarang tuh bisnis tuh banyak tau. Apalagi di online ya. Bisa aja jadi buka online shopping kan. Ternyata terus juga bisa aja. Ternyata endorseannya banyak. Aduh makanya jangan pada se-uzon ya. Se-uzon. Oke. Marisa Putri. Ini datang kesini ngobrol disini. Mau nyeritain soal lagu terbaru. Terbaru. Eh tapi sebelumnya sebelum kita ngobrolin soal lagu terbaru. Pengen dengerin dong si terlanjur kayak ini dikit aja. Kayak gimana dibuat mengingatkan temen radio. Coba. Satu, dua, tiga. Kalau emang kaya, kaya-kaya aja. Jangan salahkan bila aku terlanjur kaya. Kalau emang cantik, cantik-cantik aja. Jangan salahkan bila aku terlanjur cantik. Gak usah sok ya Ci. Gak usah sok makanya. Kalau terlanjur kaya gimana dong? Apalagi kayaknya dari lahir kan. Oh. Tapi kaya-kaya juga jangan sombong ya Wak. Iya. Terus jangan diomongin juga. Ini berkarir di dunia entertainment berarti udah berapa lama nih Marisa Putri? Wah dari umur berapa ya? Dari ESD aku. Entertainment, entertainment. Iya. Model. Model. Yang tadi iklan itu ya. Oh kalau iklan itu dari kecil. Iya maksudnya yang dari kecil itu ya. Oke. Ini seorang Marisa Putri. Kira-kira nih kalau dilihat dari sosial media banyak prestasinya apa sensasinya nih? Kalau aku. Prestasi lah. Ya kan. Gimana? Menghadapi haters-haters kayak gitu. Banyak dong pastinya. Ya iyalah. Namanya juga manusia ya pasti ada lovers ada haters ya. Iya. Kadang ada yang kayak akun fake gitu ya. Ngata-ngatain? Bukan ngata-ngatain kayak. Apa tuh? Hei ini lah apa. Macem lah gitu kan. Kayak goda-godain. Aduh aduh aduh. Biasanya laki itu ya. Bisa nggak keluarin itu. Apa? Wih anda mampu? Ya dulu ya sempet kaget juga kan. Apaan sih nih ya kan. Sempet kirimin duit dia. Masa? Waduh itu siapa orangnya? Kamu. Mau dong dikirimin duit juga. Kamu mau nggak? Jalan sama Koko kata cingkit. Aduh aduh. Aduh Koko mau dong. Kuset. Tapi ada yang kayak gitu? Ada banyak. Ada yang tiba-tiba ngasih duit? Enggak. Oh enggak. Cuman goda-godain gitu kan. Kirain ya. Terus akhirnya gue blok ya kan. Terus dia ke DM lagi pake akun lain. Kok di blok sih katanya. Hahaha. Ada ini nggak? Ada kata-kata yang mungkin nggak tahu lucu atau apa. Ya lucu. Yang ngena banget. Yang pernah Marisa Putri baca tuh di sosial media. Yang paling konyolnya itu ada. Ada kayak. Gak tau ya entah fans atau haters. Dia tuh orang Surabaya gitu kan. Di waru lah. Ngeti lah pokoknya gitu. Dia sampe. Keponya tuh sampe ke sosial media aku. Instagram. Terus Youtube. Tuh komennya. Marisa gue dapet mimpi. Kalau lu itu jodoh gue. Katanya gitu. Hei anda jangan suka menghalu ya. Itu namanya halusinasi ya. Gue dapet bayangan. Kalau lu tuh. Jadi bakal jadi istri gue. Gue bilang. Kenapa nih orang gitu kan. Hei anda. Pasti dia bilang. Aku ramah. Kamu akan menjadi jodohku. Iya. Jadi gue kan parno ya. Terus-terus tuh ya kejar kan. Dari sosmed semuanya. Sampai keluarga-keluarga aku tuh rumah di polo. Mas Cici juga dihubungin. Ya manajernya Mas Cici ya. Duh. Dibilang katanya. Bilang ya sama Marisa kak atau aja gitu. Apa ya. Dibilang ya. Aku tuh siap ngelamar di apalah gitu. Parah. Aduh. Tapi sempet ada yang ini gak. Ada fans yang sampe dateng ke rumah gitu. Uh. Ada. Ada. Luar biasa loh. Sampai pindah itu bener. Hah? Soalnya bukannya apa ya. Dia gak ngerti ya kan. Entah fans atau yang orang yang fans jadi haters gak ngerti. Jadi pertama dia tuh ngasih kayak boneka. Terus bunga gitu ya kan. Namanya kita gak tau dari siapa gitu kan. Yaudah gue buang dong gitu kan. Sayang banget dibuang. Belum kenal Nui Aya. Abisi. Wah. Karena aku takutnya gini. Ini bunga dari siapa gitu kan. Kalau dia letak namanya ya mungkin aku terima gitu kan. Karena ibarnya ini gak ada namanya. Terus tiba-tiba ngasih makanan, ngasih coklat gitu. Wah takut dong ya kan. Wah takut dong ya kan. Tahu-tahu ada cyanida ya kan. Iya. Di racun gimana. Aduh kering juga. Wah betul-betul terus. Terus dia sampe WA aku. Aku gak tau dia dapet dari mana. Katanya kok bagaikan bulan, kok bagaikan bintang. Katanya gitu-gitu kan. Aku gak bisa tidur ngeliat kamu. Aku cemburu kamu sama laki-laki. Katanya gitu. Terus aku bilang ya laki-laki kan temen gue banyak. Gitu kan. Ya laki-laki ya laki-laki gitu kan. Wah ya. Jadi dia katanya cemburu katanya kan. Terus aku dikirim tuh boneka kayak boneka santet. Oh ini cerita temen. Hah? Ini cerita temen ya. Maksudnya yang dikirimin boneka sama fans tadi. Gitu. Ya ampun. Sampai gue pindah. Pindah lah ke apartemen. Kalau apartemen kan lebih aman gitu kan. Ya ampun. Kalau itu kan dia rumah kontrakan gitu. Dikirim tuh sama dia. Ya Allah boneka santet. Astaga. Obsesi banget. Kiri banget. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ada yang gitu. Terus sampai aku pernah foto ya. Sama Darwin Darius. Kan pernah tuh foto bareng. Dia jadi modelnya kan. Itu ada fans sampai lima orang. Dateng pas gue ulang tahun gak tau dari mana. Tapi sedikit terharus sih gitu kan. Wah gila ternyata. Apa yang mereka lakukan? Sampai antusias bawa cake gitu kan. Bawa kado. Ada yang kasih ke Alung juga. Masa? Lalu emas. Emas. Asli. Ya ampun. Masih ada gak? Atau udah dijual? Masih ada tuh. Kasih mama. Eh gak apa-apa kalau dikasih mama ya. Dipakai. Eh dikirain diapain? Gak tau nya dikasih kado. Kasih kejutan. Mana? Ada yang ngasih emas. Ada yang ngasih cake gitu kan ulang tahun. Terus ngasih baju. Yang di kerdus itu isinya ada boneka. Ada baju. Ada celana. Baju linjeri. Gila muset. Kok mereka bisa tau ya? Gak tau dari mana. Ya ampun. Ternyata fansnya banyak yang loyal loh ya. Nama fansnya apa sih Marisa kalau boleh tau? Marisa Lovers. Marisa Lovers. Yang mau gabung jadi Marisa Lovers boleh loh. Iya. Oke baik. Ternyata banyak ya perjalanannya ya. Luar biasa loh seorang Marisa Putri ini. Oke. Karena hari ini kita akan ngobrol soal single terbaru. Jadi kita akan mulai untuk ngobrol. Ngobrol soal single terbaru. Judulnya apa Marisa? Jangan keluar dulu. Jangan. Udah terlanjur kaya jangan keluar dulu. Kalau udah kaya gak keluar-keluar. Ah pusing juga wak. Lagi covid. Mau keluar. Oh jangan keluar dulu. Coba ceritain. Ceritanya tentang apa nih jangan keluar dulu? Ceritanya itu sedikit juga pengalaman. Oh pengalaman lagi? Ini yang ngitain siapa? Aku. Marisa lagi. Luar biasa. Apa-apa terus terus? Jadi itu ceritanya tentang kita punya pacar gitu kan. Terus masih kangen nih gitu kan. Dia lagi gak ada kabar tuh kita chat-chat. Terus dia ngilang. Udah ngilang dihubungin lagi. Pas dateng bentaran doang gitu kan. Udah abis itu pergi. Ya udah jadi galau gitu. Pengalaman pribadi? Sama yang sekarang? Enggak. Sekarang gak ada. Sekarang gak ada pacar. Lupa ya. Oh sama mantan. Pengalaman pribadi sama mantan. Oh bukan. Bukan sama mantan. Maksudnya gimana ya. Iya. Ya gak apa-apa kali kan udah mantaran juga. Enggak sih. Jadi itu. Ya seperti kayak. Publik juga ada gitu kali ya. Tiba-tiba tuh pacarnya gak ada kabar ya. Kita chat-chat-chat. Ghosting, ghosting. Kalau anak jaman sekarang tuh istilahnya adalah ghosting. Ghosting. Jadi gak ada kabar gitu. Tiba-tiba dateng. Eh tiba-tiba ngilang lagi gitu kan. Iya kayak gitu lah. Jadi buru-buru lah gitu kan. Kita masih kangen nih. Yaudah lah yuk ngobrol apalah gitu. Eh langsung dia pergi lagi. Ghosting nih. Buat cowok-cowok yang suka ghosting. Tolong ya. Tiba-tiba gak ada kabar. Iya lah. Ini kapan dibikinnya nih? Itu dibikin 2000, 2000 apa ya? 2019, 2020. 2019. Berarti lama juga dong. Ini dibikinnya sebelum terlanjur kaya atau gimana nih? Sebelum terlanjur kaya. Sebelum terlanjur kaya justru yang ini. Tapi rilisnya sekarang 2021. Iya baru ini. Karena kan pending kemarin. Oke. Mudah-mudahan jadi lagu yang bisa membawa keberuntungan ya. Amin. Amin. Oke. Proses pembuatan si lagunya berapa lama? Mulai dari liriknya, musiknya. Itu berapa lama tuh? Kalau tek rekamannya tuh satu hari sih. Satu hari. Terus? Kalau misalnya syutingnya tuh tiga hari. Oh untuk videoclipnya? Tiga hari. Tiga hari? Tiga hari sama main-mainnya. Ya ampun. Maaf kirain serius. Oke. Dua hari. Kapan tuh video klipnya? Di Bali. Oh di Bali? Iya. Aduh kenapa gak ikut sih? Belum kenal. Oh udah lama banget emang? 2019. Sebelum aku masuk Naga Suara. Oh udah ada videoclipnya? Udah. Tapi belum dikeluarin. Oh baiklah 2019. Oke berarti kita akan melihat sisi lain dari seorang Marissa Putri. Yang bikin videoclip yang ternyata sebelum dari Naga Suara ya Wak ya. Oke. Nah itu bawa itu lah. Apa? Naga Suara kan bawa contoh itu. Ah. Tunjangan Pak Rahayu. Sampai akhirnya ya akan dirilis juga ya. Iya. Udah dirilis ya. Oke. Konsep video klipnya itu dari Marissa semua? Atau gimana? Iya dari aku semua. Pesetnya juga. Tempatnya juga. Semuanya aku. Dari Tanjur Kaya itu juga. Oh di Balinya dimana ini syutingnya? Di Nusa Peninda. Di Nusa Peninda? Iya. Luar biasa. Lalu jadi penasaran loh kayak gimana. Seminyak. Seminyak. Jakarta sama di Tengah Laut. Hah? Tengah Laut dimana? Di Bali juga? Maksudnya di Jakartanya. Hah? Di Jakarta di Tengah Laut? Cuma di Ancol? Di Mutiara. Oh di Pantai Mutiara. Jadi di Kepal Pesiar gitu. Ih luar biasa loh. Untung dibikinnya pas sebelum Covid ya. Iya. Kalau sudah Covid pusing juga Wak. Iya. Wah ini akan jadi luar biasa ya temen radio. Iya. Berarti yang ngebedain lagu ini sama lagu yang sebelumnya apa nih? Kalau ini lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak apanya? Oke. Kalau lagu sebelumnya kan dia satu tempat. Cuman dibuat kayak Eropa. Nah ini juga konsepnya Eropa juga. Cuman ada beberapa tempat. Ada beberapa tempat. Jadi lebih banyak tempatnya lah ya. Banyak tempatnya. Lebih eye catching gitu. Lebih nyaman gitu nontonnya ya. Ada konsep Eropanya. Kalau sekoreanya ada tuh. Dia langsung nunjuk Wak. Hip hop ya. Iya bener. Oke. Ini bakalan seru banget sih. Itu Kapal Pesiar. Oke. Berarti video clipnya udah ada. Lagunya juga udah dirilis. Silahkan untuk didengerin di semua digital platform. Terus juga apa lagi ya. Kira-kira nih. Apa yang bakalan dikasih. Pesan apa yang bakalan dikasih dari lagu ini. Pesannya. Buat penikmat musik Indonesia. Maksudnya saran gitu. Mungkin pesannya dari lagu ini apa nih. Oh iya. Pesannya ya buat para cowok-cowok ya. Jangan suka ghosting. Jangan suka ghosting ya bener-bener. Jadi pas lagi sayang-sayangnya. Terus ada kabar. Ada ken. Aduh. Tiba-tiba dateng terus pulangnya cepet banget. JL. Kan nyebelin ya. Jangan suka begitu tolong cowok-cowok ya. Ya. Aduh. Bener-bener dah. Bener-bener. Oke. Marisa Putri. Ada project yang bakalan dilakuin dalam waktu dekat. Selain promo? Ya paling aku cover lagu aja. Cover lagu. Oke. Terus yang lain mungkin bisnisnya masih berjalan kah? Masih. Alhamdulillah. Cuman kan lagi jaman covid ya. Ya seperti itulah pengusaha juga pada ini kan. Drop. Betul. Nyanyi semuanya. Drop gitu. Berarti pas waktu si covid ngapain aja tuh? Aku cover lagu. Terus jualnya online gitu. Oh iya. Iya dong harus ya. Harapannya seorang Marisa untuk lagu ini? Harapannya semoga lagu aku single kedua ini disukain sama masyarakat. Amin. Dari tua muda. Terus mudah-mudahan seperti Tete Jaskia. Amin. Yang bisa nyusul gitu kan. Harus bermimpi mah ya. Amin 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 amin. Ya mudah-mudahan gitu kan. Hoki nya nyamperin juga gitu. Kita gak pernah tahu lagu. Lagunya lagu keberapa dari kita. Terus kapan bisa hits ya. Mungkin tidak sekarang. Mungkin minggu depan. Atau minggu depannya lagi. Atau bulan depan. Hoki gak ada yang tahu. Betul sekali. Yang penting kan berdoa dan juga berusaha. Oke. Marisa Putri silahkan ada yang ingin disampaikan terakhir. Sebelum kita dengerin Marisa nyanyi. Ke Marisa Lovers silahkan. Buat Marisa Lovers. Dukung terus Marisa. Jangan lupa untuk promosiin terus. Ya saling. Ya kalau misalnya support gitu kan. Yang mau ketemu juga boleh gitu. Kalau Marisa si welcome orangnya gitu. Untuk berteman siapa aja lah. Yang penting baik gitu. Kalau misalnya pesannya itu. Jangan lupa jaga kesehatan. Lagi jaman pandemi gini. Terus minum vitamin. Adanya olahraga. Tidurnya teratur. Terus jangan lupa juga untuk tetap semangat. Amin. Untuk cari rezeki. Ya berdoa juga. Jangan lupa sedekah gitu. Supaya seimbang. Amin. Luar biasa loh pesannya ya. Terakhir. Sebelum terakhir deh yang dua terakhir ya. Kita dengerin dulu lagu dari Marisa Putri. Referennya aja nyanyi sedikit. Yang mana? Yang baru dong. Maksudnya yang terlanjur kaya. Balik lagi dong kita ngobrolnya. Ini dia Marisa Putri. Kau mau apa? Tunggu dulu. Janganlah kau buru-buru. Sabar-sabarlah dulu. Tunggu-tunggu. Karena jangan gitu kan jadi lucu. Hahaha. Yeay. Lanjut, 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 lanjut. Lanjutlah. Lanjut. Ya lagi, lagi, lagi. Sorry aku tuh suka lucuan. Jadi ini kayak. Ini akan diam. Aku akan diam. Aku diam. Aku diam. Aku cantik aku diam ya. Aduh. Ayo. Kau mau apa? Tunggu dulu. Janganlah kau buru-buru. Tahan-tahanlah dulu. Sabar-sabar dulu. Sayang. Jangan kau pulang dulu. Yeay. Aku lucu banget. Hahaha. Lagunya sudah ada di semua digital platform. Terus video klipnya bisa ditonton di laga Suara Official. Terus juga Marisa ada social media? Ada. Dikasih tau juga tolong. Jangan lupa follow Marisa Putri Official di Instagram Marisa. Terus kalau YouTube Marisa Official juga. Yang naga suara ya. Kalau yang pribadi Marisa Putri aja. Oke. Oh udah dua ya? Dua. Satu pribadi yang satu naga suara. Sama Instagram. Tapi semuanya aktif ya? Aktif. Oke nih ya. Bisa di follow ya. Sama social medianya. Terima kasih yang udah nonton. Mahah banget. Siapa tau kita ada salah-salah kata. Terima kasih Marisa udah dateng. Sama-sama. Udah ngobrol. Mudah-mudahan lagu ini bisa jadi lagu yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Terus juga sukses. Amin. Lagunya bisa hate ya. Amin. Lagunya bisa dikenal banyak orang. Terus juga pokoknya berkah buat semuanya ya. Oke baiklah kita langsung pamit berarti ya. Terima kasih sekali lagi teman radio. Terima kasih buat kru yang bertugas juga ya. Ada Mas Ari, ada Mas Bona, ada Mas Eko, ada Ferry, ada Herdi. Terima kasih pokoknya buat semuanya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe semua. Sosial media Naga Suara FM Radio teman. Dan juga Naga Suara Official. Yaudah kalau kayak gitu ya. Berarti Nui Abi pamit. Marisa juga Putri pamit. Marisa Putri juga pamit. Ape belibut ya Mak ya. Kalau kayak gitu. Adios Amigos Permios. Assalamualaikum. Ape munur loh. Ape turun loh. Entes. Ba będą dengan mereka. nggak pula soar Mach Sarang. 35- identification. favorable nak buat minuku number 1st. C жив sea. Coz nani VISTA,